selamat menikmati Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai kaum Amalikah Nah bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini Amalik termasuk dalam salah satu suku yang mendiami jasirah Arab paling awal Di mana ahli sejarah menyebutkan mereka merupakan juruhum pertama Juruhum pertama yang dimaksud yakni suku bangsa Arab yang sudah musnah Termasuk di dalamnya adalah kaum Ad dan Samud Sedangkan juruhum kedua dinisbatkan kepada juruhum Al-Kohtoniyah Yang merupakan kerabat Ismail AS Dalam buku sejarah Arab sebelum Islam, karya dokter Jawad Ali menjelaskan bahwasannya Amalik ini dinisbatkan kepada Amalik bin Lawis bin Sam bin Nuh Di mana Amalik ini merupakan leluhur suku Amalikah Dia adalah saudara kandung Tasam Dan mereka merupakan komunitas besar yang terpencar-pencar di berbagai negeri Di antara mereka ada yang menjadi penduduk Oman Ada juga yang menjadi penduduk Hijaz, kemudian Sam, dan Mesir Penduduk Oman dan Bahrain dikenal dengan nama Jasim Yang disebut merupakan keturunan Amalik Nah, kemudian penduduk Madinah termasuk bagian dari suku Amalikah Seperti suku Bani Haf, kemudian Sa'ad bin Hazan, kemudian Bani Matar, dan juga Bani Al-Azrog Dan ada juga penduduk Najat, seperti suku Budail, kemudian Rahil, dan Gifar, dan juga ada penduduk Taimah Nah, Raja suku Amalik dinamakan Al-Arkom Riwayat Al-Hamdani menyebutkan dia hidup semasa dengan Nabi Musa AS Di mana Amalik berperang dengan Al-Arkom Dalam waktu tidak terlalu lama, tentara Nabi Musa AS berhasil membunuh Al-Arkom Dan pengikut-pengikutnya dari kalangan penduduk Taimah dan sejumlah suku Amalikah lain yang berada di Hijaz Sebagian ahli sejarah menuturkan bahwasannya dahulu Amalik bermukim di wilayah yang sekarang bernama San'ah Kemudian, sebagian dari mereka berangkat menuju Yasrib dan mengusir suku Obail dari wilayah itu Akhirnya, suku Obail berpindah ke Jufah Tidak lama kemudian, airbah datang menerjang mereka sehingga mereka binasa Nabi Musa AS mengirim tentara untuk memerangi suku Amalikah yang berada di Yasrib Akan tetapi, kisah mengenai tentara Nabi Musa atau peperangan itu tidak tercantum di Taurot Jawad Ali menjelaskan, Amalikah yang dibahas tersebut adalah suku Arab Suroha Di mana mereka termasuk suku Arab yang paling kuno Dan mereka berbicara dengan bahasa Mudor Bahasa yang digunakan semua bangsa Arab yang telah musnah Dan mereka adalah suku pertama yang berbicara dengan bahasa Arab ketika pergi meninggalkan Babylonia Di mana mereka dan sebagian di antara suku Jurhum Dimasukkan dalam daftar Al-Arab Al-Aribah atau Arab Ribumi Nah, ada pun nama Amalik ini juga muncul dari sumber-sumber Yahudi Di mana Taurot menyebutkan bahwasannya kaum Amalikah pertama kali mengandang bahasa Ibrani atau bahasa bangsa Israel Ketika keluar dari Mesir menuju Palestina Kemudian Amalikah ini memerangi mereka Perang ini membuat mereka mengalami kerugian besar Dan ini pun memberi rasa takut di hati mereka Karena itu Israel pun menaruh dendam kepada Amalik Di mana dendam itu terekam di dalam ayat-ayat yang dikatakan oleh Samuel kepada Saul Yaitu Raja pertama dari kalangan Ibrani Aku telah diutus Tuhan untuk melantik engkau menjadi raja atas umatnya Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan Aku akan membalas apa yang dilakukan Amalik kepada Israel Pada waktu ia mengalahkan Israel keluar dari Mesir Nah di masa setelah wafatnya Nabi Musa AS Kemudian tampuk kepemimpinan Bani Israel dipegang oleh Yusyak bin Nun Namun Yusyak pun menemui ajal mengakhiri tugasnya menjalankan amanah Nabi Musa AS Sehingga sejak saat itulah Bani Israel dilanda kegalauan dan keterburukan Sekian lama tak ada Nabi diutus Sehingga mereka terlunta-lunta bagai domba tanpa pengembala Di tengah kekosongan kepemimpinannya Masyarakat Bani Israel mulai melupakan agamanya Dan mereka mulai melakukan banyak dosa Bahkan membunuh para Nabi yang semestinya diharapkan untuk memimpin mereka Dan kondisi mereka berubah menjadi masyarakat yang kafir, zalim, dan nurhaka Sehingga Allah SWT pun murkah Dan mencabut kekuasaan mereka Dan ketika itu Bani Israel diusir Dan tabut pun dirampas oleh musuh mereka Nah sebuah kaum yang kuat dan kejam bernama Amaliko Atau sebagian besar menyebut Baltata Terus saja menyerang Bani Israel Kaum tersebut menahan para pembesar Bani Israel Dan menculik anak-anak mereka Dan juga mengambil alih kawasan tahlukan mereka Kemudian menarik upeti semena-mena Saat itu benar-benar menjadi bencana hebat Dan sengsara yang amat berat Bagi Bani Israel Nah kaum penjajah tersebut dipimpin oleh seorang Keperawakan raksasa dari dinasti Bukunasor Yang bernama Jalut Nah di tengah penindasan Bani Israel pun mengharapkan Allah SWT Mengutus seorang Nabi yang akan menyelamatkan mereka Padahal sebelumnya mereka selalu membunuh para Nabi Hingga tak tersisa keturunan Lawi Yang percaya bahwasannya Bani Israel Sebagai marga yang layak menjadi pemimpin mereka Satu-satunya keturunan Lawi yang tersisa Dan dapat diharapkan hanyalah seorang warintah yang bernama Hublah Sehingga ketika itu Bani Israel pun melindunginya Agar dapat melahirkan anak calon Nabi mereka Hublah pun terus berdoa di saat kehamilannya Agar dapat memiliki seorang putra Allah SWT pun memenuhi doa sang wanita soleha tersebut Sehingga ketika itu lahirlah anak laki-laki Yang kemudian oleh ibunya diberi nama Samuel Atau Samil Atau juga Samun Yang artinya Allah telah mendengar permohonan saya Singkat cerita Samil atau Samuel ini pun kemudian diutus oleh Allah SWT Untuk mengembang risalah para Nabi Kepada Samuel ini Bani Israel berharap dapat mengakhiri penindasan kaum Amaliko Hingga suatu hari Bani Israel meminta kepada Nabi Samuel Untuk mengangkat seorang pemimpin Untuk mereka berjihad Di jalan Allah SWT Untuk melawan penindasan Mereka berkata kepada Nabi Samuel Angkatlah untuk kami seorang raja Supaya kami dapat berperang Di bawah pimpinannya di jalan Allah SWT Mendengarnya Nabi Samuel tak lantas percaya Ia meragukan Bani Israel yang memang gemar membangkang Sehingga ketika itu Ia pun menjawab Bisa jadi saat kalian nanti diwajibkan berperang Kalian tidak mau berperang Kucar Nabi Samuel Namun Bani Israel ngotot Dan ingin permintaan mereka terpenuhi Bagaimana mungkin kami enggan berperang di jalan Allah Padahal kami telah terusil Itulah yang mereka sampaikan Nah demikianlah secara singkat Mengenai kaum Amaliko Yang dapat saya sampaikan Semoga yang sedikit ini dapat menambah Wawasan kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!